Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 1 Adonia ingin menjadi Raja Raja Daud sudah sangat tua dan tubuhnya tidak pernah merasa hangat, walaupun ditutupi selimut. Tubuhnya tetap terasa dingin. Berkatalah para pembantunya kepadanya, Kami akan mencari seorang gadis untuk mengurus Raja. Ia akan berbaring di samping Raja, sehingga Raja tetap hangat. Jadi, mereka pergi kemana-mana menelusuri seluruh wilayah Israel untuk mencari seorang gadis yang cantik. Mereka menemukan Agisak yang berasal dari kota Sunim, lalu dibawa kepada Raja. Gadis itu sangat cantik, dan dia merawat dan melayani Raja. Tetapi, Raja tidak berhubungan suami istri dengan dia. Adonia, anak Raja Daud dan istrinya Hagit, menyombongkan diri dan berkata, Aku ingin menjadi Raja. Ia memperlengkapi dirinya dengan kereta perang, penunggang kuda, dan lima puluh orang pelari yang berlari di depannya. Raja Daud, ayahnya, tidak pernah menegurnya dengan bertanya, Mengapa engkau berbuat demikian? Dia sangat tampan, dan lahir setelah Absalom. Adonia berunding dengan Yoab, anak Zeruiah, dan Imam Abiyatar. Kedua-duanya mendukung keinginannya. Tetapi Imam Zadok, Benaya, anak Yoyada, Nabi Natan, Simei, dan Rei, dan pengawal khusus Raja Daud, tidak memihak kepada Adonia. Kemudian pada suatu hari, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan anak-anak sapi yang gemuk sebagai kurban persekutuan di Batu Zohelet dekat Enrogel. Dia mengundang semua saudaranya, yaitu anak-anak Raja Daud lainnya, dan semua pegawai dari Yehuda. Tetapi, dia tidak mengundang para pengawal khusus ayahnya, Salomo saudaranya, Benaya, dan Nabi Natan. Natan menasehati Bat Sheba. Namun, Natan mendengar tentang hal itu. Lalu ia bertanya kepada Bat Sheba, Ibu Salomo. Apakah engkau tidak mendengar bahwa Adonia, anak Hagid, telah mengangkat dirinya sebagai Raja tanpa diketahui oleh Raja Daud? Hidupmu dan hidup anakmu, Salomo, mungkin dalam bahaya. Namun, aku akan mengatakan sesuatu yang dapat menyelamatkanmu. Pergilah dan temui Raja Daud, lalu katakan kepadanya, Tuhan, engkau pernah berjanji kepada hambamu ini, bahwa Salomo, anakku, akan menjadi Raja sesudah engkau. Tetapi, mengapa Adonia yang menjadi Raja? Dan sementara engkau berbicara dengan Raja, aku akan masuk dan mendukung yang engkau katakan itu. Jadi, Bat Sheba datang menghadap Raja di kamar tidurnya. Ia sudah berusia lanjut. Abisab, gadis sunam itu, sedang melayaninya. Bat Sheba berlutut dan sujud di hadapan Raja. Raja bertanya kepadanya, Apa yang engkau inginkan? Jawab Bat Sheba, Tuhan, engkau sendiri telah bersumpah dengan nama Tuhan Allahmu kepada hambamu ini dan berkata, Anakmu Salomo akan menjadi Raja sesudah aku. Ternyata sekarang, Adonia telah mengangkat dirinya menjadi Raja tanpa sepengetahuanmu. Banyak lembu, anak sapi yang gemuk dan domba sudah disebelihnya sebagai kurban persembahan. Dan semua anak Raja, Imam Abiyatar dan Yoab, Panglima Perang telah diundangnya. Tetapi, Salomo, hambamu, tidak diundangnya. Seluruh warga Israel sedang memandang kepada Tuhanku untuk mendengar dari Tuhan siapakah yang akan duduk di tahta kerajaan sesudah Tuhanku. Apabila Tuhan tidak melaksanakan hal itu, aku dan anakku, Salomo, akan diperlakukan seperti penjahat setelah Tuhan dikubur. Sementara Batsheba sedang berbicara dengan Raja, datanglah Nabi Natan melihatnya. Hamba itu berkata kepada Raja, Nabi Natan ada di situ. Nabi masuk untuk berbicara kepada Raja. Ia sujud di depan Raja dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan telah memutuskan untuk menjadikan Adonia pengganti Tuhan dan duduk di atas tahta kerajaan. Hari ini, dia sudah menyembelih banyak lempuk, anak sapi yang gemuk, dan domba sebagai kurban persembahan. Dia juga mengundang semua anak Raja, para Panglima Tentara, dan Nabi Abiatar. Sekarang, mereka sedang makan minum bersama. Dia sambil berseru. Hidup Raja, Adonia. Ia tidak mengundang aku, atau Imam Zadok, atau Benaya, anak Yoyada, dan anakmu, Salomo. Apakah hal itu Tuhan lakukan tanpa memberitahukannya kepada kami? Siapakah yang seharusnya duduk di tahta kerajaan sesudah Tuhanku? Kemudian, Raja Daud mengatakan, Panggillah Bathsheba. Jadi, ia datang menghadap Raja. Kemudian, Raja berjanji. Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan aku dari segala bahaya, aku berjanji kepadamu. Hari ini, aku melaksanakan yang kujanjikan kepadamu pada masa lampau. Aku berjanji demi kuasa Tuhan Allah Israel. Aku berjanji bahwa anakmu, Salomo, akan menjadi Raja sesudah aku. Dan aku berjanji bahwa ia menggantikan aku duduk di tahtaku. Dan aku menepati janjiku. Dan Bathsheba berlutur di depan Raja dengan wajah menghadap tanah dan berkata, Panjang umurlah Raja Daud. Raja Salomo Raja Daud mengatakan, Suruh Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benayah, anak Yoyada, datang kemari. Ketika mereka datang menghadap Raja, berkatalah Daud kepada mereka, bawalah, bawalah para pegawai ku bersama kamu. Naikkan anakku Salomo ke atas bagalku, lalu antarlah dia ke mata air Gihon. Di tempat itulah Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi anakku sebagai Raja Israel yang baru. Tiuplah trompet dan berserulah hidup Raja Salomo. Setelah itu, kembalilah kemari bersamanya. Salomo akan duduk di atas takhtaku dan memerintah sebagai penggantiku. Aku telah menetapkan dia sebagai penguasa Israel dan Yehuda. Benayah, anak Yoyada, menjawab, Amin. Tuhan Allah sendiri mengatakan itu, ya Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku, Tuhan selalu bersama engkau. Kiranya demikian pula halnya dengan Salomo. Sehingga, takhta Salomo semakin besar menjadi lebih berkuasa lagi daripada takhtamu, ya Tuhan dan Rajaku. Jadi, Zadok, Natan, Benayah, orang Kreti dan Pleti mematuhi Raja Daud. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal Raja Daud dan pergi bersamanya ke mata air Gihon. Imam Zadok mengambil tanduk berisi minyak dari kemah suci lalu mengurapi Salomo bahwa ia menjadi raja. Mereka meniup terompet dan semua orang bersorak-sorai dan berkata, Hidup Raja Salomo. Dan semua orang mengikutnya ke kota sambil meniup seruling dalam suasana amat gembira membuat tanah bergetar. Adonia dan para tamu yang ada bersama dia mendengar suara itu ketika mereka baru saja menyelesaikan jamuan makannya. Pada saat terdengar bunyi trompet, Yuab bertanya, suara apa itu? Apa yang terjadi di kota? Ketika Yuab sedang berbicara, datanglah Yonatan, anak imam Abiyatar. Adonia mengatakan, Masuklah, engkau orang baik, pasti engkau membawa kabar baik bagiku. Tidak, tuanku, jawab Yonatan. Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja Daud telah mengirim Imam Zadok, Nabi Natan, Benaya Anak Yoyada, dan orang Kereti dan Pleti bersama Salomo. Salomo telah dinaikkan ke atas bagal raja. Lalu Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapinya sebagai raja di mata air Gihon. Dari tempat itu, mereka kembali ke kota dengan Sukaria. Mereka disambut dengan ramai sekali. Itulah suara yang engkau dengar. Lagi pula, Salomo sudah menempati tahta kerajaan. Para pejabat kerajaan telah menyampaikan ucapan selamat kepada Raja Daud sambil mengatakan, Semoga Allah membuat nama Salomo lebih agung lagi daripadamu dan tahtamu. Bahkan, Raja Daud sendiri ada di sana. Dari tempat tidurnya, Raja Daud sujud di hadapan Salomo dan berkata, Terpujilah Tuhan Allah Israel yang berkenan mengangkat seorang dari anakku sendiri ke atas tahtaku dan dia membiarkan aku melihatnya. Semua tamu Adonia terkejut mendengar berita itu dan masing-masing langsung membubarkan diri. Adonia pergi menuju mezbah untuk memegang tanduk mezbah karena takut kepada Salomo. ada orang menyampaikan berita itu kepada Salomo bahwa Adonia takut akan Salomo dan memegang tanduk mezbah erat-erat. Dia berkata, Biarlah Raja Salomo bersumpah kepadaku hari ini bahwa dia tidak membunuh aku. Salomo menjawab, Jika Adonia membuktikan dirinya adalah seorang yang sungguh baik, maka tidak sehelai pun rambut di kepalanya dicabut. Namun, jika dia mempunyai niat jahat, dia akan mati. Raja Salomo mengirim orang-orangnya menjemput Adonia dari mezbah. Kemudian, datanglah Adonia dan sujud menyembah Raja Salomo. Salomo mengatakan, pulanglah. PEMBICARA 1 Terima kasih. Terima kasih.